Intro Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam Asbah mafuran lah Waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah Hadisnya statusnya Isnaduhu jayit Sanatnya jayit Kata Imam Abu Fidah Ismail Ibn Kathir Dalam tafsir namanya Al-Quran Al-Azim Jadi kalau ada orang baca Yasin malam Jumat Ustaz Somad Saya baca Yasin malam Jumat Boleh apa tidak Dalam hadis tak ada disebut malam Jumat Manqara Yasin filai latin Siapa yang baca Yasin pada suatu malam Malam Jumat itu malam apa tak malam Malam Maka masuk dalam dalil yang am Dalilnya umum Artinya tiap malam baca Yasin Kalau tak sanggup tiap malam Malam Jumat pun jadilah Malam Jumat pun tak sanggup mati je lah Malam Jumat seminggu sekali Yasin Wal-Quran Al-Hakim Inna ka la minal mursalin Ala siratim mustaqim Tanzilal azizir rahim Tenang hati emaknya di ruang tamu Mendengar anak di kamar baca Yasin Begitu dibukanya pintu Tengok flash disk Sangka anak awak pandai mengaji Nah Banyak juga sekarang perempuan-perempuan Ibu-ibu Majelis Yasin Tapi membacanya tak tepat Ujung-ujungnya Dari mulai tahun 2000 Punya grup Yasin Sampai 2017 Tak ada perubahan Yang berubah Dulu tak pakai seragam Sekarang pakai seragam Membaca Yasin tak salah Tapi seumur hidup Baca Yasin masalah Oleh sebab itu Ada surat yang lain Ibu-ibu sekalian Sore kamis ini Kita tidak lagi baca Yasin Tapi kita perbaiki Tajuit Yasin Haa Tajuit Ibu silahkan ibu Si ibu pun bacalah Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Quranil-Aqib Udah Ibu tiga ayat ya Ibu selanjutnya Baca ibu Ya itu tanda-tanda itu Jangan paksa dia Nanti dia balik Tak mau ikut lagi Dah kami paham Ibu batuk kan Ya Ibu selanjutnya Dah ibu selanjutnya Itu Perempuan zaman sekarang Sudah mau ikut pengajian itu Alhamdulillah Daripada dia di rumah Ikut Yang racun kucing garong Dan mau dia datang ke masjid Jangan dikeluarkan orang yang sudah masuk dalam masjid Apa ini baca-baca Apa Jangan Orang sudah mau masuk ke masjid Di zaman Edan Di zaman gila ini Alhamdulillah Haa Ini Lalu kemudian setelah Tajuitnya diperbaiki Jangan dengan kata-kata yang kasar Seandainya Kau kasar Hatimu keras Lampadu min awlik Maka mereka akan meninggalkan Engkau ya Muhammad Lalu kunta fadhan Lampadu min awlik Maka kau berikan maaf Dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Haa Lembut-lembut bilang Haa ibu baca ibu Ya Innaka Itu panjang ibu Innaka Innaka Laminal Eh salah Kalau Laminal artinya bukan Rasul Lamnya pendek Lam taukit Innaka Laminal Mursalin Innaka Laminal Mursalin Ala Bukan ala 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 Sirat Bukan sirat Suat Suat Ala siratim mustaqim Bukan mustaqim Mustaqim Ditutupnya balik Meraju Boleh Namanya juga tahsin Hasana Hasan Artinya baik Hasana yuhassinu Memperbaiki bacaan Ibu mau kemana? Mau tahsin Tahsin apa? Tahsin surat yasin Nah setelah bacaannya sama semua Baru pindah Pindah apa? Berikut ini Kamis sore Kita buat pengajian Taksir surat yasin Tahsinnya Sudah Sekarang pindah Apanya? Taksir surat yasin Yasin Ulama terbagi dua Yang satu mengatakan yasin Ini maknanya Jelas Yasin Salah satu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hana Muhammad Hana Ahmad Makanya dalam Quran Ada disebut Ya timim ba'dismuhu Ahmad Akan datang Nabi sesudah Aku namanya Ahmad Ahmad Siapa itu? Ya Muhammad Itulah Ahmad Nama dia Muhammad Nama dia Ahmad Nama dia Hasir Nama dia Al-Aqib Dia panggil Abu Al-Qasim Dia juga Al-Khatim Dia juga Al-Fatih Dia juga adalah Yasin Dan dia juga Toha Karena sebab itu nama Dia itu semua Maka Satu mengatakan Ini huruf-huruf Muqatta'ah Terbagi dua Yang pertama mengatakan Ini huruf muhkamat Jelas Tapi ulama sebagian mengatakan Ini ayat mutasyabihat Makanya kalau kita buka Taksir jalan lain Yasin Wallahu a'lam bimuradihi Allah sahaja yang tahu artinya Manusia tak ada yang tahu Karena dia berpendapat Ini ayat mutasyabihat Inna ka Ka disitu siapa? Ka engkau Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Inna ka Laminal mursalin Engkau adalah seorang rasul Karena ada yang mengatakan dia Sa'ir Tukang sihir Ada yang mengatakan dia Majnun Orang gila Ada yang mengatakan dia Asatirul awalin Tukang dongeng Ada yang mengatakan dia Kadhaf Tukang bohong Dibantah oleh surat Yasin Inna ka laminal mursalin Nah setelah hatam tafsir surat Yasin Maka kita sudah menyelamatkan orang Tajwidnya benar Taksir bacaannya baik Kosa katanya Taksirnya jelas Pindah ke surat yang lain Tapi tetap membaca surat Yasin Membaca surat Yasin Tak salah Tapi seumur hidup tak pindah-pindah Bisa jadi masalah Ustaz Kami biasanya Kalau ada susah-susah Di seorang Baca surat Yasin Itu kata Imam Abu'l-Fidha Ismail Ibn Kathir Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim La tuqara'u Fi amrin asirin Illa yassarahullah Kalau dibacakan Pada perkara Yang sulit-sulit Yang susah-susah Maka Allah Memudahkannya Bukan tafsir Ibn Kathir Dibacakannya Surat Yasin Pada perkara yang sulit Sulit melahirkan Sulit mau nikah Sulit rezeki Sulit sehat Sulit mati Karena ada orang Tak mati-mati Baca surat Yasin Mati kontan Ya Allah Bukan bacaan surat Yasin ini Kalau memang dia layak Untuk hidup lagi panjang Umurnya Panjang kalau umurnya Ya Allah Tapi kalau memang Rasanya tak bisa lagi panjang Tak boleh kuat-kuat Kalau kuat tersinggung Anak menantunya Nanti-nanti Dapat ibu yang dimuliakan Allah Ini Quran Diturunkan Allah Bukan ke orang mati Zalikal kitabula raiba fihi Hudan Quran itu hudan Petunjuk Tengok ayat yang lain Syawru ramadhan Alladhi unzila fihi Al-Quran Hudan Petunjuk Kalau yang namanya Petunjuk itu Untuk orang hidup Petunjuk itu Untuk orang hidup Orang mati Tak perlu ditunjuk Pernah tak orang mati Nanya Tunjukkan aku Mana jalan yang benar Tidak pernah Quran itu Bukan untuk orang mati Quran itu Diturunkan Untuk orang hidup Tapi kalau dibaca Pahalanya Bisa Ditransfer Dengan syarat Sama-sama Rekening Bang Sariah Mandiri Kalau lain Kodenya Tak jelas Harus Sama-sama Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Begitu ceritanya Tentang Masalah Ini Sama-sama Sahaja Sama-sama Sama-sama